Juru bicara militer Rusia, legend Igor Konasenkov, buka suara mengenai serangan Rusia ke berbagai wilayah Ukraina baru-baru ini. Ia mengklaim, posukannya meluncurkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi berbasis jarak jauh, udara, dan laut. Mereka telah mencapai target komando militer Ukraina, sistem dan kompleks pertahanan, dan juga industri serta fasilitas energi. Konasenkov mengklaim, semua target yang ditetapkan telah dinetralkan, namun ia tidak merinci berapa target dan lokasi mana saja yang telah menjadi sasaran. Juru bicara militer Rusia itu menjelaskan, serangan-serangan dilepas untuk mencegah pengiriman senjata dan amunisi buatan luar negeri. Mereka memblokir pergerakan cadangan ke wilayah pertempuran dan menghentikan perusahaan pertahanan Ukraina yang memproduksi dan memperbaiki senjata, peralatan militer, dan amunisi. Biaknya sengaja menghabiskan sumber daya murah yang masih dimiliki untuk umpan. Ini merupakan strategi mengecoh sistem pertahanan udara Ukraina dan Barat. Pada saat yang sama, empat stasiun radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dihancurkan serangan presisi tinggi Rusia. Masing-masing di pemukiman Andrusovka dan Pritneprovskoye, wilayah Dneprovskoye, serta Novotraritsch Cezkaya. Akibat tindakan unit pertahanan udara Ukraina yang tidak profesional sejumlah infrastruktur sipil di daerat rusak terkena serangan Ukraina sendiri. Sebagai informasi, Presiden Rusia Vladimir Putin menemui jenderal dan petinggi militer Rusia untuk memperbaharui strategi perang di Ukraina. Ia ditampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Soyguh dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov dalam diskusi militer pada Jumat 16 Desember 2022 lalu. Putin juga melakukan diskusi terpisah dengan para komandan dari berbagai cabang pertahanan. Ia meminta saran untuk langkah operasi militer selanjutnya di Ukraina. Putin juga meminta pendapat para jenderal Rusia tentang kampanye militer Rusia di Ukraina yang harus dilanjutkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!